Kapolda Papua Barat Irjen Paul Daniel Tahi Monang, Sili Tonga mengajak semua pihak bersatu memajukan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena kemajuan sebuah daerah ditentukan dari kualitas SDM-nya. Ajakan Kapolda Papua Barat Irjen Paul Daniel Tahi Monang, Sili Tonga disampaikan menanggapi hasil penelitian yang menyebut 69.000 anak usia sekolah di Papua Barat putus sekolah. Di selesai mengunjungi pusat kegiatan belajar mengajar di Kampung Usili Distrik Aimas Kabupaten Sorong 5 Desember 2022, Kapolda mendendaskan jika pendidikan tidak diperhatikan otomatis sumber daya manusia penerus akan menjadi beban masa depan sehingga semua pihak perlu berpeduli memajukan pendidikan di Papua Barat. Kami, Polda Papua Barat, berkeinginan membantu pemerintah daerah agar masalah pendidikan ini memang menjadi prioritas untuk kemajuan kita. Karena tidak ada mau penelitian di dunia mengatakan bahwa hanya melalui pendidikan bisa maju. Kalau pendidikan ini kita tidak perhatikan, mereka akan tumbuh menjadi tidak terkendali dan 10 tahun, 20 tahun berikutnya akan menjadi beban. Beban pemerintah, masyarakat, beban keluarga. Siapa yang bisa menyelesaikan beban ini kalau kita tidak urusi dari awal mereka masih kecil? Yang kurang siapa yang ini, siapa yang ini. Cuma saya mau mengatakan bahwa saya ikut andil di jalan. Saya mau mendorong semua pihak, baik itu pemerintah daerah, masyarakat, toko masyarakat, dan semua untuk kita semua konsentrasi tentang pendidikan, tentang literasi. Ini semua sejati programnya Pak Presiden, programnya pemerintah kita. Kalau kita tidak semua memikirkan ini, tidak selesai. Oleh karena itu semua terlibat, kami terlibat, pemerintah terlibat. Itu semua harusnya terlibat. Jadi saya tidak mau menyalahkan siapapun, yang ketinggalan atau apa, enggak. Cuma kami mau hadir itu untuk mendorong, dorong, dorong, dorong terus agar pendidikan. Yang semua pihak harus ikut bertanggung. Mau poda, mau poda, mau pemerintah, semua saja. Pemerintah, apapun harus berfokus kepada ini. Kalau tidak, bangsa kita ini terus akan menjadi bangsa yang ada di belakang. Tadi program literasi yang disampaikan oleh Tadis Pendidikan, itu merupakan, saya kira, program yang harus kita terus dukung. Agar masyarakat ini bisa terus meningkatkan literasi. Kita yang baca aja terus masih bodoh apakah yang dibaca? Mungkin pesan tegas terakhir mungkin dari Pak Kapolah. Maka kita semua, saya anjurkan. Pada semua pihak, mari kita perhatikan pendidikan. Pendidikan sangat penting. Kalau bukan kita yang memperhatikan siapa lagi, ya perhatikan masalah pendidikan ini. Karena semua masyarakat berhak harus dididik. Mereka punya hak itu. Kita dapat pendidikan yang layak dan pendidikan yang setara. Kemajuan Papua Padat ditentukan kualitas sumber daya manusianya, sehingga kepada semua pihak, diajak bersatu memajukan pendidikan di Provinsi Pemakaran ini. Saya Mifun Jalang, Jawam Channel.